Kepada cunjungan kita, Kajang Nabi Muhammad SAW PT Dharma Lautan Utama selaku operator jasa penyeberangan tampaknya tak main-main dalam menyiapkan armadanya untuk melayani masyarakat di Kalimantan Timur yang akan melakukan mudik lebaran dengan menggunakan kapal laut. Persiapan yang dilakukan jajaran PT Dharma Lautan Utama ini diantaranya peningkatan pelayanan prima, penyediaan tiket kapal, hingga memberikan informasi penting selama arus mudik lebaran hingga arus balik lebaran. Hal itu dikatakan Kepala Cabang PT Dharma Lautan Utama atau DLU Balikpapan Jamirin usai acara buka puasa bersama mengundang para agen, perwakilan perusahaan ekspedisi, dan mitra kerja PT Dharma Lautan Utama. Selain itu, puluhan anak yatim piatu dari Panti Asuhan juga diundang dalam acara buka puasa bersama ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. Dalam kesempatan ini, Jamirin mengungkapkan PT Dharma Lautan Utama dalam menghadapi arus mudik lebaran, khususnya saat memasuki bulan suci Ramadan, telah mempersiapkannya jauh hari, termasuk melakukan koordinasi hingga mempersiapkan SDM dan armada. Jamirin menambahkan tujuan dilakukan itu semua, tak lain untuk menyukseskan angkutan lebaran ini bisa berjalan dengan aman, lancar, dan nyaman. Selain meningkatkan pelayanan prima, Dharma Lautan Utama sejak awal puasa telah memberikan kemudahan bagi masyarakat yang akan mudik lebaran, maupun sekedar mengisi libur sekolah dengan menggunakan jasa angkutan kapal laut. Bahkan pihaknya juga telah menghimbau masyarakat agar mudik lebih awal guna menghindari terjadinya penumpukan penumpang di Pelabuhan Semayang Balikpapan. Dan salah satu kebijakan yang dilakukan oleh PT Dharma Lautan guna memancing calon penumpang untuk mudik lebih awal, yakni dengan menerapkan tarif bertingkat. PT Dharma Lautan juga akan menyiapkan armada tambahan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang khususnya pada rute padat Balikpapan, Surabaya. Tadi dalam rangka hutan lembaran ini ya mungkin kita pastikan armada kita sudah siap untuk melaksanakan hutan lembaran. Yang pertama mungkin, yang kedua kita kesiapkan dengan persiapkan kita dengan mungkin tarif yang berjenjang, mungkin di awal romadun kita dengan harga yang murah supaya tidak terjadi stagnan atau pembelian tiket di Hamin 10 atau Min 7. Jadi itu dari kami sudah menyampaikan lebih awal harga tarif awal lebih murah itu mengingat itu kondisinya kita akan untuk tarif secara berjenjang. PT Dharma Lautan Utama Balikpapan melayani tiga trayek, yakni Balikpapan Surabaya, Balikpapan Makassar, dan Balikpapan Batu Licin dengan jenis dan tipe kapal roro. Mengetuk pintunya, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Silahkan masuk. Tim Liputan TV Beruang melaporkan. Kalau kita datang ke rumah orang, bertemu ke rumah siapapun, itu dianjurkan kita mengucapkan salam.